Terungkap motif sebenarnya Anggi Anggra ini pengantin baru di Bogor memutuskan untuk menerima lamaran Fahmi. Anggi Anggra ini diduga sengaja menikah dengan Fahmi untuk mengompori mantan pacar yang bernama Adria Manlasi agar segera menikahinya. Hal tersebut dijelaskan oleh kasih humas Polres Bogor Ibtu Desi Triana. Diungkapkannya, Anggi masih belum bisa berpaling dari mantan pacarnya yang bernama Adria Manlasi atau Al. Mungkin karena rasa terpaksa dari Angginya, mungkin hatinya sama pacarnya yang di Jakarta yang sudah 4 tahun akhirnya kembali lagi, motifnya ya asmara, katanya dikutip tribunbengkulu.com dari Youtube TV One, Senin, 10 Juli 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan bisa juga bahwa Anggi Anggra ini sengaja menikah dengan Fahmi untuk memanasi mantan pacarnya itu agar segera menikahinya. Pasalnya selama 4 tahun pacaran, Adria Manlasi tak kunjung menikahi Anggi Anggra ini. Gak ada kepastian dari pacarnya yang di Jakarta jadi mungkin untuk memacu pacarnya yang di Jakarta, bisa juga, kata Ibtu Desi Triana. Sebelumnya Fahmi pernah mengatakan jika Anggi terbuka soal mantan pacarnya. Bahkan Anggi mengakui pada Fahmi dirinya memang memiliki banyak mantan pacar. Usai melakukan mediasi Fahmi, lelaki yang baru satu hari menikahi Anggi lalu ditinggal menghilang itu sangat merasa terpukul. Sulit menerima kenyataan bahwa Anggi pergi meninggalkan dirinya demi mantan pacarnya itu. Fahmi Hussaini tak lagi mau meneruskan bahtera rumah tangganya dengan Anggi Anggra ini. Kapol Sekranca Bungur, Ibtu Hartanto menjelaskan, Fahmi Hussaini memilih untuk menceraikan istri yang baru sehari dinikahinya. Fahmi Hussaini selaku suamisa dari Anggi Anggra ini menyatakan untuk menceraikan istrinya dan menyerahkan kepada Al agar keduanya dinikahkan, ujarnya. Lewat akun TikToknya, Fahmi Hussaini menulis curhat pilu atas sakit hati yang ia alami. Jangan mencintai seseorang yang masih terikat masa lalunya. Aku telah mengalaminya dan aku hancur, tulis Fahmi Hussaini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!